ekonomi dan moneter. Yang pertama, alhamdulillah nilai tukar rupiah, terus tidak hanya bergerak stabil tapi juga menguat. Dalam beberapa hari ini terus menguat, bahkan hari ini menguatnya dari yang tadi pagi, sejak awal trading dibuka, itu diperdagangkan di 16.200, sekarang ini diperdagangkan di terakhir, itu 16.020. Alhamdulillah, 16.020. Bahkan tadi juga di dalam bid-over, itu juga ada yang kemudian di dalam perdagangan, baik di broker maupun interbank, ada juga yang kemudian bertransaksi di 15.920. Itu beberapa perkembangan yang menunjukkan, bahwa alhamdulillah, dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berbagai ihtiar kita, di itu diberikan rahmat oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga rupiah itu bergerak stabil, bahkan menguat. Bahkan saya baru saja ini dapat info dari kawan-kawan di pasar, sekarang diperdagangkan, last trade date adalah 15.090. 15.090 ini perdagangan di interbank. Ini Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa, yang kami sampaikan, keyakinan Bangun Risa, bahwa nilai tukar rupiah ke depan, akan bergerak stabil dan cenderung menguat, ke arah 15.000 rupiah di akhir tahun. Kenapa? Kami sampaikan seperti itu, pada saat ini, nilai tukar yang sekarang level-level sekarang ini, kalau diukur secara fundamental, artinya apa? Kalau diukur dengan inflasi, dengan terkendalinya inflasi, divisi transaksi berjalan, demikian juga perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, itu menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah saat ini, ini adalah masih under value. Artinya masih bisa, kecenderungannya bisa menguat. Level yang sekarang ini, memang sebagian juga menunjukkan, karena memang risiko di pasar keuangan global, yang masih tinggi, meskipun telah membaik. Perkembangan ini juga satu, jadi bahwa kenapa nilai tukar ke depan itu akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15 ribu rupiah di akhir tahun, itu karena sekarang itu under value. Yang kedua juga ini menunjukkan konfiden dari pasar bahwa memang nilai tukar rupiah akan bergerak ke sana. Konfiden terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, Bank Indonesia, OJK, maupun LPS, baik di dalam penanganan-penanganan masalah kesehatan maupun juga berbagai penanganan stimulus fiskal, bagaimana nanti Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran moneter, maupun langkah-langkah dari OJK untuk bagaimana agar permasalahan kredit perbankan itu dilakukan relaksasi sehingga mendukung penyalurannya ke sektor ekonomi. Itu yang pertimbangan yang kedua, konfiden terhadap langkah-langkah kebijakan. Yang ketiga tentu saja memang kondisi, risiko di global itu memang berangsur-angsur membaik. Belum pulih, belum pulih. Masih relatif tinggi, masih naik turun, naik turun, ya seperti itu. Tapi kecenderungannya itu membaik. Salah satu indikatornya adalah FIX, VIX itu adalah indikator volatilitas pasar keuangan khususnya di Amerika. Saya pernah menyampaikan sebelum terjadinya COVID, FIX itu indeksnya berada di 18,8. Pada saat terjadi kepanikan di pasar keuangan global, khususnya di minggu ke-2, minggu ke-3 Maret, waktu itu tertinggi adalah 82. Nah kemudian dengan langkah-langkah kebijakan, baik pelonggaran oleh FED maupun juga stimulus di Amerika Serikat dan di berbagai negara, kemudian FIX itu berangsur-angsur menurun. Nah sekarang pasar juga melihat bahwa tingkat kenaikan kasus positif COVID di berbagai negara, tingkat kenaikannya ya, itu juga berangsur-angsur menurun. Tingkat kenaikannya ya, tingkat kenaikannya. Nah baik yang terjadi di Itali, ataupun di berbagai negara, itu menunjukkan bahwa langkah-langkah penanganan terhadap COVID di berbagai negara, itu juga mengurangi kecepatan dari pewabahan COVID-19. Termasuk juga Indonesia, bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, itu juga diperkirakan akan juga membantu, mengarahkan kepada penanganan atau penyebaran dari COVID-19. Termasuk juga yang sudah diumumkan oleh Gubernur DKI, Pak Anies, yang sudah mengumumkan bahwa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu juga akan diterapkan mulai besok. Yang tadi malam sudah diumumkan oleh Pak Gubernur DKI, Pak Anies, yang ini tentu saja juga akan juga mengurangi kecepatan kenaikan dari COVID-19 tadi. Nah ini tentu saja berbagai kondisi ini membawa konfiden dari pasar yang semakin baik. Nah ini yang kemudian saya sampaikan, bahwa nilai tukar rupiah bergerak cenderung stabil, malah menguat. Ini saya masih mengikuti, dapat informasi lagi. Sekarang detik ini juga nilai tukar rupiah diperdagangkan di Rp15.970. Rp15.970 ini yang barusan saya dapat informasi dari pasar dan kecenderungan menguat. Dan ini juga konfiden ini yang kami lihat, bahwa tingkat pergerakan nilai tukar rupiah ini lebih banyak memang mekanisme pasar. Bahwa bid dan offer di pasar, apakah di pasar interbank, di pasar broker itu bergerak sangat dinamis. Artinya apa? Bid offer ada, bid offer ada, bid offer ada. Dan nilai tukar rupiah yang tadi saya sebutkan, itu memang didasarkan pada mekanisme pasar. Bergerakan di pasar. Dan itu juga mengurangi kebutuhan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. Memang sekarang Bank Indonesia, meskipun masih kadang-kadang melakukan intervensi, tapi jumlahnya itu relatif kecil. Pergerakan nilai tukar lebih banyak suple dan demand di pasar. Bid offer yang bergerak sangat baik. Dalam konteks ini tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada para pelaku pasar, para eksportir, yang juga ini ikut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selama ini dan ke depan. Dan itu menjadi bagian dari bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus juga kami sampaikan kepada para petugas medis, baik di rumah sakit, maupun juga di berbagai tempat, termasuk juga para relawan-relawan yang memang terus berjuang sangat keras untuk bersama-sama pemerintah, pusat maupun daerah itu terus bagaimana kita bersama mengatasi COVID-19 ini agar lebih cepat itu dikonten atau dibatasi. Nah, kalau semakin cepat kita bisa membatasi pandemi COVID-19 itu, apakah di Jakarta atau di berbagai daerah dan di Indonesia tentu saja itu akan juga akan lebih cepat juga kita mengurangi bebannya kepada masyarakat, kepada para tenaga kerja, dunia usaha, dan juga ke sektor kuan, dan juga akan juga mengikut mendukung stabilitas ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita, termasuk juga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa kami yakin nilai tukar rupiah ke depan akan bergerak stabil, cenderung menguat ke arah 15 ribu di akhir tahun dan karenanya terus kita akan pantau agar memang stabilitas terjaga. Oleh karena itu, kepada para investor, dalam dan luar negeri khususnya, tentu saja sekarang sudah masuk dan tentu saja harapan kita semakin banyak yang masuk dan tentu saja Indonesia kalau kita ukur dari stabilitas rupiah kita, konsistensi dari kebijakan kita, dan juga prospek ekonomi kita, termasuk juga impar hasil antara dalam dan luar negeri yang relatif tinggi, itu memberikan potensi untuk impar hasil investasi portfolio yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa cadangan divisa akan meningkat. Saya ulangi lagi, cadangan divisa akan meningkat. Di akhir bulan yang lalu, kami sudah sampaikan kepada publik, cadangan divisa 121 miliar dolar Amerika. Insya Allah, minggu depan akan mendekati ke angka sekitar 125 miliar dolar Amerika Serikat. 125 miliar dolar Amerika Serikat mendekati sekitar angka itu, karena tentu saja Ibu Menteri Keuangan sudah mengumumkan penerbitan global bond 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang dalam proses tentu saja administrasi dan proses settlement, begitu itu proses settlementnya selesai, Insya Allah, minggu depan cadangan divisa kita akan mendekati angka 125 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Insya Allah, ini ke depan juga akan terus membaik. Dan kami sampaikan, jumlah cadangan divisa, apakah di akhir bulan yang lalu, apalagi kemudian akan semakin meningkat ke depan, lebih dari cukup untuk membayar import, utang pemerintah, maupun untuk keperluan stabilisasi nilai tukar rupiah. Termasuk yang tentu saja menjadi bagian-bagian tugas kita bersama. Itu yang nomor dua yang saya ingin sampaikan. Nomor tiga yang ingin saya sampaikan bahwa kerjasama repurchase agreement atau repo lain antara Bank Sentral Amerika, Federal Reserve of Bank Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Fedres New York dengan Bank Indonesia sudah siap, sudah selesai proses administrasinya. Secara masalah legalnya, masalah administrasinya, tekniknya juga sudah sewaktu-waktu bisa digunakan. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Kerjasama repo lain antara Fed dengan Bank Indonesia yang jumlahnya 60 miliar dolar Amerika Serikat itu sewaktu-waktu bisa digunakan. Meskipun saya ulangi lagi bahwa ini adalah repo lain, bukan swap lain, tidak akan menambah cadangan divisa, tapi lebih banyak digunakan kalau diperlukan untuk kebutuhan likuiditas dolar. Ya, itu yang saya sampaikan, itu repo lain. Tapi, saya sampaikan ini adalah tingkat kepercayaan, confident dari Bank Sentral Amerika, Fedres, kepada Indonesia. kepada kita semuanya. Dan dalam konteks ini refleksinya kepada yang kekerjasama dengan Bank Indonesia. Tidak banyak negara-negara emerging market yang diberikan kerjasama repo lain. Ini adalah kepercayaan yang diberikan terhadap bagaimana kita mengelola ekonomi kita dan lebih dari itu juga bagaimana prospek ekonomi kita ke depan yang insya Allah akan lebih baik. Itu nomor tiga. Nomor empat, bisa saya sampaikan juga sekaligus di sini, update, bahwa perkembangan harga-harga di pasar itu terkendali dan rendah. kami pantau harga-harga di berbagai pasar di seluruh Indonesia melalui survei pemantuan harga yang kami lakukan di seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Setiap minggu kami melakukan survei, ini bukan statistik, statistik adalah kewenangan penuh dari Badan Pusat Statistik yang tentu saya setiap bulan akan menerbitkan angka inflasi, tapi Bank Indonesia melakukan survei pemantuan harga melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Nah, kami perkirakan bahwa berdasarkan survei pemantuan harga sampai minggu kedua, kami perkirakan bahwa inflasi, saya ulang lagi, Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi di bulan April ini akan berada di sekitar 0,2 persen mantumannya, 0,2 persen mantumannya kalau dihitung year on year-nya atau secara tahunannya rendah, yaitu 2,80 persen. 2,80 persen. Ini rendah. Menunjukkan ini bagaimana berbagai faktor yang berpengaruh terhadap inflasi itu terkendali. Faktor-faktor itu apa? Tentu saja dalam konteks ini bagaimana pemerintah, pusat maupun daerah melalui TPI, tim pengendalian inflasi, pusat maupun di daerah TPID, itu juga berkoordinasi untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok. Yang kedua, faktor yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat tingkat pertumbuhan ekonomi kita akan lebih rendah dari yang kemampuan kapasitas produksi nasional sehingga kita mengalami yang kita sebut kesenjangan output yang negatif. Artinya apa? Tekanan-tekanan inflasi dari sisi permintaan itu terkendali. Yang ketiga, tentu saja bahwa kami meyakini bahwa dampak dari Nenai Tukar terhadap inflasi itu rendah. Karena dalam konteks permintaan yang rendah ini rupiah, itu memang sangat kecil sekali ditransmisikan atau berpengaruh terhadap kenaikan harga. Faktor keempat, tentu saja adalah terjangkarnya ekspektasi inflasi. Apakah di masyarakat, di konsumen, maupun juga di sisi produsen. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana kita bangun bisa melakukan kredibilitas kebijakan moneter yang kita sudah bangun. Jadi keempat faktor itu yang kemudian mempengaruhi bahwa inflasi itu tetap rendah. Ini tentu saja yang kemudian dapat kami sampaikan berbagai hal yang untuk menambah, mengupdate beberapa perkembangan yang ada. Satu, Alhamdulillah nilai tukar rupiah kita bergerak stabil dan menguat dan itu mendukung keyakinan kami bahwa ke depan akan stabil dan menguat mengarah ke 15 ribu rupiah di triwulan 4 ya, di akhir tahun. Yang kedua, cadangan diwisa meningkat, akan meningkat. Yang ketiga, ya, kerjasama ripul lain itu siap sewaktu-waktu digunakan meskipun kami memang tidak ada rencana untuk menggunakan dalam jangka pendek tapi kalau sewaktu-waktu digunakan untuk kebutuhan likuiditas dolar itu ada. Tapi yang lebih penting adalah kepercayaan food of confidence dari Bank Sentral Amerika terhadap Indonesia dan juga kepada Bank Indonesia. Yang keempat, harga-harga terkendali dan rendah. Barangkali itu empat hal yang ingin saya sampaikan kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Ini oke. Ada pertanyaan yang pertama dari Goida Koran Tempo Pemerintah Pusat sudah menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya akan segera menyusul. Menurut BI bagaimana dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi tingkat inflasi dan lain-lain risiko-risiko apa yang harus diwaspadai dan bagaimana dampaknya ke pasar keuangan. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa berbeda dengan apa yang kita alami di krisis global maupun juga pada saat krisis Asia sekarang kan ini yang kita hadapi karena pandemi COVID-19. Sekali lagi yang kita hadapi sekarang di Indonesia di seluruh dunia apakah di Amerika di Eropa di Inggris ya yang kita hadapi adalah pandemik COVID-19. Oleh karena itu saya tadi saya sampaikan semakin cepat kita bisa mengatasi COVID-19 itu akan semakin baik. Tidak hanya dampaknya terhadap aspek kemanusiaan kesehatan tapi juga dampak terhadap ekonomi itu akan lebih rendah dan karanya dampak terhadap sektor keuangan itu juga akan lebih rendah tadi saya sampaikan salah satu faktor kenapa kemudian faktor-faktor global yang mendorong kenapa pasar keuangan global berseangsur-angsur membalik saya tidak mengatakan pulih masih naik turun masih naik turun tapi kalau dibandingkan minggu kedua dan minggu ketiga Maret itu membaik dan itu tercemen dari tadi yang sampaikan fix yang indeks fix yang menurun yang pernah mencapai 82,2 sekarang di sekitar fix itu di sekitar 43,3 ya 43,3 jadi waktu sebelum covid itu 18,8 puncaknya covid di minggu kedua minggu tiga Maret 82 dan kemudian sekarang menurun fix itu sekitar 43,3 jadi ini sudah membaik sangat membaik dari 82,2 ke 43,3 ini ya volatilitas indeks itu menunjukkan volatilitas atau naik turunnya harga-harga aset di pasar keuangan Amerika yang itu menunjukkan naik turunnya itu ya tingkat ya ketidakpastian nah dengan indeks yang menurun tadi itu juga menunjukkan tingkat kepanikan atau tingkat ketidakpastian pasar keuangan global itu berangsur-angsur membaik dan karena itu juga di Indonesia semakin kita secara cepat bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini tentu saja dampaknya terhadap ekonomi akan lebih baik oleh karena itu saya terus ya menegaskan kembali apa yang digariskan oleh pemerintah pusat dan daerah agar kita bersama mematuhi penerapan dari PSBB apakah di DKI maupun di sejumlah daerah oke mohon maaf pertanyaan selanjutnya adalah dari Bidara Deo Kontan maupun dari Hadijah Bisnis Indonesia apakah Bank Indonesia sudah ada perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 Saudara Hadijah dan Bidara Deo ingat gak waktu ada konferensi pres baik waktu dengan Pak Menko Bumentri Keuangan saya Pak Ketua Jika Pak Ketua PS demikian juga pada saat rapat kerja dengan Komisi 11 ya pada hari Senin kami bersama ada rapat Komisi 11 pada waktu itu memang Bumentri Keuangan menyampaikan ya angka-angka ya yang yang kemudian skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di tahun 2020 ini dipergerakan 2,3% nah skenario itu adalah skenario yang memang hasil pembahasan kita hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan Bank Indonesia OJK dan LPS yang kita rapatkan di akhir bulan Maret itu pada waktu itu kita membuat perkiraan atau membuat skenario-skenario berdasarkan informasi dari Satgas yang dipergerakan memang COVID-19 itu bisa mencapai puncaknya Juni-Juli ya sebelumnya masa daruratnya 29 Mei bisa kepada Mei Juni dan Juli yang itu mendasari skenario berat skenario berat itu yang menghasilkan 2,3% pertumbuhan ekonomi di 2020 pertumbuhan skenario pertumbuhan kuartal per kuartalnya seperti apa pada waktu itu sudah disampaikan di kuartal 1 itu adalah 4,7% di kuartal 2 adalah 1,1% di kuartal 3 adalah 1,3% dan kemudian naik di kuartal 4 2,4% itu yang memang skenario-skenario berat yang kemudian kita bahas ya kita sepakati bersama dan itu menjadi acuan respon apa yang kemudian diperlukan itu yang mendasari kenapa perlu ada stimulus fiskal yang membuat defisit fiskal menjadi 5,07% dari PDB atau tambahan dari belanja fiskal 405,1 triliun rupiah yang antara lain untuk mengatasi biaya keseluruhan